Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut ke videonya Kalian bisa tekan tombol subscribe Terima kasih Untuk memarkirkan mundur ke kiri Kita bisa mendapatkan Haluannya dari sepian kiri teman-teman ya Nah dari situ Kalaupun kita terlalu Menekuk ke kiri atau sampai Bundutnya itu tidak terlihat dari Sepian kiri kita bisa Melihatnya dari sepian Apa ini namanya jendela belakang cabin Disitu ada kaca Yang belakangnya bisa terlihat Sebuah buntut atau sasis Tapi kebanyakan orang-orang Atau driver yang umum Itu banyak sekali tempat Andang yang di belakang itu Ini ya andang Ditempati banyak sekali Barang-barang kadang juga Ada ban serep Jadi tidak terlihat gitu loh teman-teman Itu ketika kita Menekuknya Tidak terlalu parah ya Tapi kalau menekuknya Parah banget Hampir ke L Kita bisa melihatnya Dari jendela sebelah kiri Nah ini posisinya Truk saat lurus Nanti akan saya Contohkan ketika Truk ini Posisinya akan mundur Ke kiri Jadi head Itu akan menekuknya Ke kiri teman-teman Bukan Ke kanan ya Ke kiri Karena memang menyentuhkannya Untuk mundur Ke kiri Disini saya sudah Memindahkan posisi Truk ini Menekuk ke kiri Contohnya akan Seperti ini Ini masih terlihat Dari sepian kiri Teman-teman Nah Dari ujung Buntut Atau ujung sasis itu Masih terlihat Dan kalau dari Jendela belakang Masih kurang Fokus Kita melihat Bagian Ujung Buntut Atau ujung sasis Di bagian belakang Nah kalau kita Geser sedikit Kepala kita Akan terlihat tuh Ujung Atau Paling belakang Buntut kita Atau sasis kita Jadi kita bisa Melihatnya dari sini Ya haluan Cara ini Saya tunjukkan Untuk Ini Di saat Tidak ada helper Atau tidak ada Kawan Akan saya pindah lagi Posisinya Agak sedikit Menekuk lagi Ini Sudah saya Pindahkan Atau saya geser Lebih Menekuk lagi Dan Hampir tidak Kelihatan Dari sepian kiri Teman-teman Tapi dari Jendela belakang Kita bisa melihatnya Dengan Jelas Nah ketika Mundur Maka Kita bisa melihatnya Dari jendela Belakang Dan seperti inilah Truk Posisi Akan mundur Ke kiri Ya kawan-kawan Ini dari depan Akan kita lihat Dari samping Sebelah kiri Ini Posisi Akan mundur Ke Haluan kiri Ya Ini posisinya Teman-teman Pasti kita tidak akan Bisa melihatnya Kalau hanya Dari sepian Atau Dari jendela Saja Memang agak Susah Kalau Haluan kiri Dan di saat Kalian Sudah Tidak bisa Melihatnya Dari sepian Kiri Tidak bisa Melihatnya Dari Jendela belakang Karena tertutup Barang-barang Atau Terlalu Menekuk Dari Jendela Pintu Sebelah Kiri Pun Kalian Sudah Sangat Mengkhawatirkan Kalian Kalian Paling Tidak Harus Meminta Tolong Kepada Seseorang Untuk Memberikan Aba-aba Di bagian Sebelah Kiri Surulah Orang Tersebut Untuk Di sebelah Kiri Bagian Head Depan Atau Di pojokan Supaya Bisa Memantau Atau Melihat Dari Ujung Bundut Atau Ujung Sasis Atau Bisa Juga Di bagian Ujung Belakang Sendiri Agak Sebelah Kekiri Untuk Memberi Aba-aba Namun Di bagian Belakang Ini Kurang Efisien Karena Kita Harus Terlihat Dari Sepian Oleh Driver Karena Ketika Buntut Menekuk Ke Sebelah Kiri Maka Sepian Hanya Terlihat Buntut Nya Saja Maka Kalian Pun Tidak Akan Terlihat Posisi Orang Yang Memberikan Aba-abapun Harus Bisa Melihat Bagian Belakang Atau Ujung Buntut Dan Juga Terlihat Oleh Driver Supaya Bisa Meng Aba-aba Dengan Jelas Dan Juga Melihat Ujung Buntut Atau Sasis Dengan Jelas Juga Nah Fungsinya Orang Itu Atau Helper Atau Kernek Untuk Memberikan Haluan Atau Memberikan Aba-aba Ketika Buntut Kalian Mundur Itu Mau Menabrak Apa Enggak Karena Memang Mundur Haluan Kiri Itu Atau Mundur Nekuk Kekiri Itu Sangat Terbatas Kalau Dari Sebelah Kanan Ini Gampang Sekali Teman Teman Kita Tinggal Membuka Jendela Ini Jendela Kanan Kemudian Kepala Kita Keluarkan Itu Cukup Mudah Karena Haluan Kanan Nah Di Tempat Saya Ini Banyak Haluan Kanannya Ketimbang Haluan Kiri Teman Teman Jadi Saya Hanya Bisa Menjelaskan Dengan Seperti Ini Keterbatasan Tempat Jadi Untuk Menekuk Kekiri Itu Tidak Bisa Karena Memang Tempatnya Itu Harusnya Menekuk Kekanan Kalau Mau Mundur Jadi Saya Gampang Gampang Saja Ketika Mundur Bisa Bisa Dilihat Dari Sepion Atau Langsung Dari Jendela Ini Jendela Sopir Gitu Teman Teman Ya Paling Tidak Mundur Dengan Haluan Kiri Bawalah Teman Atau Meminta Tolong Orang Ya Teman Teman Supaya Terjauh Dari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Intinya Ketika Kalian Ingin Memarkirkan Buntut Kekiri Bisa Kalian Lihat Dari Jendela Belakang Kekin Yang Ada Kacanya Dari Situ Akan Terlihat Buntut Atau Sasis Yang Akan Kita Parkirkan Karena Hanya Dari Situ Kita Bisa Memantau Pergerakan Buntut Kita Atau Ketika Sudah Sangat Menekuk Kita Bisa Melihatnya Dari Jendela Pintu Sebelah Kiri Hanya Dari Situlah Kita Bisa Memberikan Halauan Sekian Semoga Bermanfaat S 해도 Des página Semoga